Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menyempatkan untuk hadir dalam bimbingan kelompok kali ini Nah, sebelum memulai bimbingan kelompok kali ini Kita berdahulu ya Silahkan siapa yang memimpin doa Saya Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai Berdoa selesai Terima kasih karena sudah mau memimpin doa untuk kegiatan kali ini Nah, kita sebelumnya icebreaking dulu ya Supaya lebih semangat gitu Nah, icebreaking itu nanti saya akan menanyakan kabar kalian misalnya kayak gini Saya akan nanya kabar, apa kabar kalian hari ini? Dan kalian jawabnya kayak gini You are okay, I am okay, Alhamdulillah Dimana? Bisa? Bisa bu Kita coba ya Apa kabar kalian hari ini? You are okay, I am okay, Alhamdulillah Nah, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok Kita perkenalan dulu ya Dimulai dari saja dan dilanjutkan sama teman-teman Perkenalkan nama saya Rini Permata Sukmanya Listiawan Biasa dipanggil ini Perkenalkan nama saya Fitri Perkenalkan nama saya Alisa Putri Biasa dipanggil Alisa Perkenalkan nama saya Alisa Nah, kita kan udah saling kenal Nah, kita kan udah saling kenal Sebelumnya, kalau saya mau tanya dulu Apakah teman-teman sudah pernah melakukan bimbingan kelompok Atau mungkin sudah tahu nih bimbingan kelompok itu apa sih gitu? Ada yang sudah tahu atau sudah kenal? Belum, sudah bu Nah, karena ada yang sudah ada yang belum Ibu akan menjelaskan kembali bimbingan kelompok itu apa sih gitu Jadi, bimbingan kelompok itu suatu strategi bimbingan Untuk mencegah suatu terjadinya permasalahan Dan di dalamnya itu ada interaksi antara anggota dan ketua Atau anggota sesama anggota gitu Interaksinya itu ada curah pendapat Diskusi, tanya jawab, dan sebagainya Dan ada juga asas-asasnya Yang pertama itu ada asas kenar matipan Asas kesukarelaan Asas kegiatan Dan asas keterbukaan Dalam bimbingan kelompok kali ini Saya sebagai ketua kelompoknya Dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya Nah, topik bimbingan kelompok kali ini itu Tentang mengenali profesi Nanti saya akan menunjukkan beberapa gambar Jadi pakai teknik permainan Yaitu tebak gambar Nanti saya akan menunjukkan beberapa gambar Kalian bisa menebak atau Menjawab ini tuh Profesinya sebagai apa gitu ya Bisa dipahami? Bisa Nah, untuk gambar yang pertama ini Bisa dilihat Ini profesinya apa? Saya jamin jawa bu Pilot Nah, ini kan profesinya sebagai pilot Biasanya pilot itu Setelah misalnya teman-teman itu setelah lulus sekolah SMA Ataupun SMK Biasanya pilot itu akan disalurkan ke sekolah penerbangan Untuk jadi seorang pilot itu harus sekolah penerbangan dulu Nah, untuk gambar yang selanjutnya Nah, ini bisa dilihat teman-teman ini gambar apa? Izin menjawab bu Boleh Kalau kata saya ini tuh Nahkoda Nahkoda ya, betul sekali Nahkoda ini Biasanya itu sekolahnya di kelautan Jurusan kelautan kayak gitu Nah, untuk gambar yang selanjutnya Ini bisa dilihat gambar apa? Aku bu Boleh Itu kayaknya shape Ya, betul Shape Koki ya Nah, biasanya ini tuh Sekolah kayak tata boga gitu Kayak bisa juga kursus masak juga bisa Sekolah tata boga juga bisa Nah, untuk gambar yang selanjutnya Ini Gue apa? Boleh Penyanyi Nah, untuk penyanyi Biasanya sih ngambil di seni ya Sekolah seni Ya, bisa di Misalnya di sekolah-sekolah Yang khusus seni kayak gitu Ada juga kan pendidikannya Nah, gitu Nah, kalau ini Dokter Ya, kalau dokter udah jelas ya Sekolahnya kedokteran gitu Banyak lah universitas-universitas yang Ada fakultas atau prodi Kedokterannya gitu Nah, setelah melihat gambar-gambar Yang saya tampilkan tadi Apakah Kalian ada mungkin Cita-cita nya yang pengen jadi dokter Pengen jadi pilot Atau apapun gitu Aku bu, aku bu Silahkan Jadi bu, aku tuh sebenernya Pengen jadi dokter ya bu Tapi aku udah terlanjur Ngambil IPS Di SMA-nya Gimana bu, bisa gak sih Aku jadi dokter gitu Sebenernya bisa IPS ataupun IPA bisa Cuma nanti mungkin pas Misalnya ikutan SDMPTN Itu Ngambilnya Ke Saintec Jadi nantinya bisa Ngambil ke Kedokteran seperti itu Kalau misalnya Ngambilnya sosum Ya, gak bisa Gitu Jadi kayaknya Aku harus belajar lagi Iya, harus bisa menyesuaikan diri lah Gitu Silahkan ada yang ingin Berpendapat lagi Kalau aku mau jadi Koki aja bu Supaya menjadi Ibu Rantar yang baik Jadi koki berarti Nanti Ngeranjutinnya ke Jurusan Tata Boga Atau misalnya Mau kursus aja deh Bisa Itu juga Alisa Kayak ibu misalnya Kayak guru gitu Gimana Gimana nih Setelah Melakukan Tebak gambar Tadi Gimana ada yang Mau didiskusikan lagi Atau ditanyakan Mungkin Dari yang mau masuk Kedokteran Yang mau lintas Gimana nih Sebenernya ibu Saya tuh kayak Masih bingung Dan masih ragu Takutnya gitu ya Takutnya kalau dari IPS Bakalan sulit Untuk menyesuaikan Gitu ya Kalau harus ngambil Ke Saintec Yaitu ke Kedokteran Nah bu Kalau untuk masuk Kedokteran Itu ada syarat Khusus gak bu Gitu Supaya Aku tuh Yang lintas Minat tuh Bisa mempersiapkan Gitu Nah tadi kan Anissa nanya Syarat khususnya Jadi Mau lintas Minat Ke jurusan Kedokteran Nah syaratnya itu Ya Kita tuh Kalau misalnya Mau lintas Minat Ya Banyakin persiapannya Banyakin Mempelajari materi Materi tentang Kedokteran Buat persiapan Misalnya Mau masuknya Lewat SBM Misalnya Kayak gitu Terus kayak Banyakin informasi aja Tentang kedokteran Kita juga harus Ngembangi Cara belajarnya Ngembangi Buat Dapat materinya Kayak Kan maksudnya Lintas minat itu Pasti berat ya Banyak materi yang Tertinggal lah gitu Karena memang Kita gak mempelajari itu Pas waktu SMA Nah kita juga harus Nah kita juga harus Mencari informasi Tentang universitas Apakah mau Ke swasta Atau ke negeri Misalnya Kalau ke negeri Ya mau Jalur prestasi Atau jalur SBM Kalau SBM Ya kita harus Mempersiapkan Misalnya Belajarnya Gitu Materinya Segala macemnya Gitu Nah kalau misalnya Ke swasta Ya sama Di swasta juga Nanti pasti bakal ada Tes kayak gitu Ya kita juga harus Bisa mempersiapkan Itu Gitu Itu sih Anissa tuh kan Jurusan IPES ya Bu Sekarang Anissa mau Masuk ke jurusan IPA Saintec Jadi ya mungkin Anissa harus mulai Belajar-belajar lagi Banyak nanya lah Yang udah kuliah Misalnya Fakultas kedokteran Disini tuh kayak gimana Gitu Itu juga bisa Iya Bu Makasih Bu Silahkan ada yang Mau didiskusikan lagi Cukup Cukup Kalau sudah cukup Terima kasih Sudah Melulangkan waktunya Untuk melakukan Bimbingan kelompok kali ini Tapi sebelum Ibu tutup Kita berdoa dulu ya Silahkan yang Bimbingan kelompok Saya aja Bu Oke Sebelumnya terima kasih ya Bu Sudah melakukan Bimbingan kelompok Setelah Bimbingan kelompok ini selesai Kita berdoa Sesuai dengan Kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Kontakuk Untuk melanah Warahmatullahi Wabarakatuh buto futurus